Untuk kamu yang sedang merintis karir dan meraih cita-cita, jangan ragu untuk memilih-milih teman. Pilih teman yang mau mendukung karirmu dan ikut berbahagia dengan kesuksesanmu. Jangan sampai kamu justru mengorbankan impianmu untuk orang yang hanya ingin memanfaatkan keberhasilanmu. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat beristirahat. Pemuda ini bernama Elliot. Dia merupakan warga negara Denmark dan bekerja sebagai nelayan. Selama menjadi nelayan, Elliot mendapat upah yang gak seberapa. Kedua orang tuanya pun telah tiada, sehingga ia kini hidup sendiri dan tinggal di kapal peninggalan ayahnya. Setiap hari Elliot bekerja dan menjalani rutinitas yang itu-itu saja tanpa merasa bosan. Elliot adalah nelayan yang rajin dan menerima gajinya tanpa mengeluh. Selain itu, ia juga selalu menyimpan uangnya tanpa ada niat untuk menghambur-hamburkan uang seperti yang dilakukan oleh teman-teman nelayannya. Sementara itu, untuk mendapatkan tambahan uang, Elliot bekerja dengan Oliver, sahabatnya, sebagai pemain gitar. Malam ini, Oliver ngajakin Elliot untuk tampil di sebuah panggung. Oliver berkata jika acara ini adalah pesta ulang tahunnya Susan, seorang produser ternama. Dan tentu saja tidak hanya Susan yang ada di sana, namun produser lain yang bernama Patrick juga pasti ada di acara itu karena dia merupakan sahabat dari Susan. Maka dari itu, Oliver benar-benar berharap jika aksi panggungnya nanti akan dilirik oleh dua produser besar itu. Dan oleh karena itu, Oliver meminta Elliot untuk memberikan penampilan terbaiknya. Namun sebenarnya Elliot tidak begitu peduli, ia hanya ingin mendapat penghasilan tambahan sebanyak 2 juta rupiah seperti yang dijanjikan Oliver sebelumnya. Susan sendiri merupakan produser sekaligus istri dari mendiang Vincent Taylor, yaitu seorang penyanyi terkenal yang meninggal karena bunuh diri. Sedangkan Patrick, ia juga produser yang menulis lagu dan semua lagu ciptaannya selalu berhasil menjadi hits di Denmark. Tidak heran jika Oliver sangat berharap untuk bisa bekerja sama dengan Susan dan juga Patrick. Awalnya Oliver menyanyi di panggung dengan kepercayaan diri yang tinggi. Sayangnya suara Oliver gak bisa menarik perhatian audien, apalagi Susan dan Patrick karena terdengar tidak cukup merdu. Akhirnya karena Susan pergi, Oliver pun langsung putus asa. Ia berpikir jika penampilannya gagal, sehingga ia tidak menyelanjutkan nyanyianya. Sementara itu Elliot yang sudah berada di atas panggung merasa malu atas sikap Oliver yang gak profesional. Ia pun berinisiatif untuk menyelesaikan lagu itu, sehingga ia langsung bernyanyi untuk menyanyikan sebagian refnya. Tanpa disangka Susan dan Patrick justru tertarik mendengar lagu dari suara Elliot. Dan setelah penampilan mereka selesai, Oliver berpikir jika Susan akan memanggil mereka berdua. Namun Elliot gak peduli dan ia hanya ingin pulang karena masih merasa malu dengan penampilan mereka barusan. Elliot menyalahkan Oliver yang berhenti bernyanyi di atas panggung secara tiba-tiba. Sementara Oliver justru merasa bahwa hal itulah yang menarik perhatian dua produser. Terkenal itu. Akan tetapi sebelum Elliot pergi dari sana, Oliver tiba-tiba diserang oleh orang gak dikenal. Namun ternyata orang-orang itu merupakan bandar judi yang mencari Oliver karena Oliver belum membayar hutang dari kekalahannya. Tapi sebagai sahabat Oliver, Elliot pun langsung membalas serangan itu karena ia gak ingin temannya terluka. Elliot kemudian dibawa ke kantor polisi. Ia ditahan karena dianggap melakukan serangan yang gak bertanggung jawab. Namun Susan ternyata datang untuk mebebaskan Elliot. Meski begitu, Susan memiliki alasan tersendiri yaitu karena ia terkesan dengan penampilan Elliot. Susan mengaku sejak suaminya meninggal, ia belum pernah mendengar lagu sebagus itu. Setelah mendengar lagu Elliot, Susan pun ingin merekrutnya menjadi penyanyi. Dengan syarat Elliot harus mau berlatih dan berada di bawah bimbingan Susan. Awalnya Elliot tidak tertarik dengan tawaran itu. Sampai akhirnya Susan berjanji akan membayarnya sebanyak 13 juta rupiah per minggu. Dan itu membuat Elliot mulai mempertimbangkannya. Setelah dibebaskan dari kantor polisi, Elliot langsung menelpon Oliver. Namun ternyata Oliver marah karena sahabatnya mendapat tawaran dari Susan. Oliver merasa kecewa karena sebenarnya justru ialah yang menginginkan tawaran itu. Hal ini membuat Elliot merasa sangat bersalah. Ia merasa telah mengkhianati sahabatnya sendiri. Dan keesokan harinya Elliot kembali bekerja di kapal. Ia pun bercerita kepada bosnya jika Susan memberi tawaran dirinya sebagai penyanyi. Dan setelah mendengar itu, bos Elliot pun langsung menyuruh Elliot untuk menerima aja kesempatan itu. Sayangnya Elliot gak mau. Sampai bosnya pun memaksa Elliot dan mengantarkannya ke rumah Susan. Supaya menerima tawaran ini. Sementara itu Susan justru punya masalah tersendiri dengan anaknya yang bernama Lily. Pagi ini Lily berniat untuk pergi dari rumah. Namun tiba-tiba Elliot datang. Sehingga masalah Lily dengan Susan bisa ditunda sebentar. Kedatangan Elliot ini pun disambut dengan sukacita oleh Susan. Bahkan ia menawari Elliot untuk diproduseri oleh Lily, anaknya sendiri. Meskipun awalnya gak setuju. Namun akhirnya Lily mencoba memberi arahan kepada Elliot untuk dijadikan seorang bintang. Lily kemudian mengajak Elliot ke studio ayahnya. Di sini Lily ingin melihat kemampuan Elliot. Ternyata diam-diam Patrick juga melihat hal itu. Ia pun menanyakan bakat Elliot kepada Susan yang tampak percaya sepenuhnya kepada Elliot ini. Patrick sendiri gak yakin dengan kemampuan Elliot. Ia ragu apakah Elliot punya bakat seperti milik Vince Tyler. Namun tujuan Susan ternyata bukan untuk itu. Ia hanya ingin anaknya bisa menjadi produser sukses. Dengan cara menangani Elliot yang bisa jadi penyanyi besar. Dua-duanya memberi keuntungan. Ya istilahnya win-win lah ya. Sehingga Susan pun ingin memanfaatkan peluang itu. Keesokan harinya Elliot pun masih menelpon Oliver. Namun tidak mau mengangkat telponnya. Dan setelah itu Elliot mengingat kedua orang tuanya sampai ia pun memikirkan lagu baru. Kemudian menulisnya. Esok paginya Elliot datang ke studio dan menemui Lily. Awalnya Lily marah karena Elliot datang terlambat. Ia menganggap Elliot adalah orang sombong yang gak punya potensi yang mumpuni. Akan tetapi Elliot pun menunjukkan lagu barunya. Dan itu membuat Lily terkesan. Sayangnya Elliot terlanjur marah lalu pergi dari sana. Akhirnya Lily pun membuat catatan sendiri untuk Elliot. Ia bercerita kepada ibunya bahwa Elliot memang memiliki bakat. Sayangnya ia tampak takut dan ragu-ragu. Selain itu Lily menganggap jika studio ayahnya memberi beban tersendiri bagi Elliot. Sehingga bakat menyanyinya tidak bisa dikeluarkan dengan maksimal. Untuk itu Lily punya rencana lain supaya Elliot dapat memanfaatkan kemampuannya dengan sangat baik. Oleh karena itu hari berikutnya Lily pun menjemput Elliot di kapalnya. Ternyata Lily mengajak Elliot ke suatu tempat dan dalam perjalanan itu mereka ngobrol dengan seru tentang musik. Dari sini Lily mulai tertarik dengan Elliot secara pribadi. Lily ternyata mengajak Elliot untuk pergi ke vila keluarganya. Di sana sudah ada Susan dan Patrick yang menyambut Elliot. Di situ Susan bertanya tentang background Elliot. Sekaligus rencananya untuk membuat Elliot menjadi penyanyi terkenal. Patrick juga menceritakan kehebatan ayah Lily yang selalu berkarya dan disukai oleh para penggemar. Sayangnya Lily justru marah dengan hal ini. Selama ini ia tak merasa mendapat kasih sayang ayahnya karena ayahnya yang terlalu sibuk bekerja. Keesokan harinya Lily masih menyimpan kemarahan itu. Meskipun ia punya kenangan manis bersama sang ayah namun ada luka di hatinya. Ia juga menganggap jika ibunya tak pernah peduli dengannya yang merasa kurang kasih sayang. Pertangkaran antara Lily dan Susan pun harus terhenti karena Elliot sudah siap untuk berlatih dan menulis lagu. Di bawah arahan Lily Elliot berhasil menulis lagu hingga bagus untuk didengarkan. Setelah itu Susan mendengarkan lagu baru Elliot. Ia pun menyukainya kemudian merancang strategi pemasaran lagu-lagu Elliot. Akan tetapi ketika Elliot menyadari bahwa ia benar-benar akan diorbitkan sebagai penyanyi Elliot merasa kecewa. Sebelumnya ia hanya menyetujui sebagai penulis lagu dengan bayaran tiap minggu. Ia tak menyangka kalau Susan justru mengarahkannya supaya menjadi Vincent Taylor. Penyanyi papan atas yang terkenal di mana-mana itu. Akhirnya Lily pun berusaha menyadarkan Elliot. Ia berkata jika Elliot adalah orang yang tertutup yang bisa mematikan bakatnya sendiri. Dan setelah itu Lily pun memberi nasihat pada Elliot tentang menulis lagu dan menyanyikan lagu. Lily meminta Elliot untuk membayangkan jika ia menyanyikan lagu untuk seseorang. Dari situ Elliot bisa memaknai lagu-lagu ciptaannya dengan lebih mendalam. Setelah melihat respon Elliot yang seperti itu Patrick kembali mengatakan bahwa ia ragu dengan kemampuan Elliot. Bahkan di titik ini Susan pun juga meragukan kemampuannya dalam melihat bakat seseorang. Namun Elliot sendiri yang dinasihati oleh Lily akhirnya kembali menulis lagu. Ia menciptakan lagu semalam suntuk untuk ditunjukkan kepada para produser itu. Dan esoknya pun Elliot menyanyikan lagunya di depan Susan, Lily, dan Patrick. Ia menyanyikannya dengan penuh penjiwaan sampai akhirnya Patrick sangat menyukainya. Setelah itu Elliot mulai menjalani strategi pemasaran dari Susan. Ia merekam lagunya kemudian diunggah di berbagai media sosial. Malamnya Lily pun mengantar Elliot pulang ke kapalnya. Dan akhirnya Elliot pun menceritakan kedua orang tuanya yang telah meninggal karena tenggelam di laut. Dan sejak saat itu ia tinggal di panti asuan. Lalu setelah dewasa ia hidup sebagai nelayan. Setelah itu Lily pun juga menceritakan ayahnya yang tak pernah punya waktu untuknya. Melalui cerita itu keduanya saling mengenal kemudian saling jatuh hati Cie. Dan esok paginya Lily langsung mendapat inspirasi untuk menciptakan lagu itu. Dan ketika Elliot mendengarnya ia pun menyempurnakan lagu itu hingga menjadi satu lagu yang utuh. Dan saat Lily dan Elliot sedang sarapan Patrick datang menemui mereka. Lalu memberi kabar jika lagu Elliot kemarin mendapatkan respon yang baik. Ia sesaat menjadi viral dan penampilannya telah ditunggu banyak orang. Dan setelah itu Elliot pun mulai rekaman untuk mengeluarkan album. Ia sering tampil bahkan diundang oleh banyak media karena penggemarnya semakin membludak. Hubungan asmaranya dengan Lily juga semakin dekat. Dan gak hanya itu Elliot bahkan membelikan bosnya mobil van seharga 170 juta rupiah. Sebagai balas budinya karena bosnya itu telah memberi suntikan semangat di awal karirnya dulu. Saat Elliot semakin sukses tiba-tiba Oliver datang menemui Elliot. Ia mengajak Elliot bersenang-senang dan menikmati ketenaran Elliot sebagai penyanyi pendatang baru. Yang disenangi oleh masyarakat. Namun ternyata Oliver diam-diam masih ingin meraih cita-citanya sebagai penyanyi. Esok harinya Elliot datang bersama Oliver. Disini Lily tidak menyukai Oliver. Ia bahkan kecewa dengan Elliot yang mengajak temannya itu datang kesini. Setelah itu Elliot pun memulai proses rekaman lagi. Oliver pun melihatnya namun ia terlalu mengganggu sampai Lily pun mengusirnya. Dari sini Oliver mulai tidak menyukai Lily. Setelah rekaman selesai Lily sebenarnya ingin meminta Elliot untuk mengulanginya. Karena ia merasa rekamannya belum sempurna. Sayangnya karena Oliver telah mengganggu Elliot pun mengabaikan permintaan Lily. Hal ini membuat Lily merasa kecewa. Dan akhirnya Lily pun harus mengolah rekaman suara Elliot sendirian. Sebenarnya insting Lily mengatakan hal yang benar. Oliver tiba-tiba mendatangnya Elliot karena ia punya tujuan lain. Ia masih ingin menjadi penyanyi dan ingin menjadi terkenal seperti Elliot. Oliver bahkan merasa jika Elliot pun berhutang budi padanya. Seandainya saat itu Oliver tidak mengajaknya. Susan maupun Patrick tidak mungkin bertemu dengan Elliot. Makanya Oliver ingin Elliot membalas jasanya. Dengan mengizinkan Oliver masuk dalam proses pembuatan album barunya. Akhirnya Elliot pun mengizinkan Oliver ikut rekaman. Sayangnya suara Oliver memang tidak merdu sehingga ia harus mengulang rekaman itu berkali-kali. Sedangkan waktu mereka hampir habis. Namun Elliot tidak ingin mendengarkan pendapat Lily sehingga Lily pun akhirnya kecewa padanya. Meskipun kecewa namun Lily berusaha menahannya. Sayangnya tidak berlaku untuk Susan. Ia ingin mengusir Oliver karena orang itu hanya mengganggu pekerjaan mereka. Dengan tegas Susan pun menyadarkan Elliot bahwa ia harus menjadi penyanyi terkenal. Bahkan menjadi penyanyi Denmark pertama yang akan mengadakan konser di London. Namun bukannya tersadar dengan kata-kata Susan Elliot justru marah kemudian pergi dari studio. Saat Elliot berniat akan pulang ke rumahnya tiba-tiba Lily menghampirinya dan menahan kepergian Elliot. Ternyata Lily tidak ingin Elliot meninggalkannya karena saat ini Lily tengah hamil anak Elliot. Sayangnya karena Elliot tidak siap menghadapi kenyataan itu Elliot pun tetap pergi meskipun dihantui oleh rasa bersalah. Dan Elliot pun pulang ke kapalnya. Namun begitu ia sampai di sana ternyata kapalnya telah terbakar dan semuanya hangus tanpa sisa. Dan saat itu Elliot melihat Oliver yang sama sekali tidak membantunya apalagi menenangkannya. Setelah kehilangan seluruh harta bendanya sekaligus semua kenangan tentang orang tuanya. Dan akhirnya Elliot pun kembali lagi bersama Susan untuk menyelesaikan kontraknya. Ia mulai menggelar konser dan bertemu dengan para fans yang telah lama menunggunya untuk tampil. Namun jauh di dalam hati Elliot ia merasakan kehampaan saat tampil di atas panggung. Ia tak tahu harus bernyanyi untuk siapa. Karena Lily juga udah pergi. Setelah konser Elliot kembali menulis lagu. Ia sebenarnya berusaha menghubungi Lily. Namun Lily tidak ingin bertemu dengan Elliot lagi. Sementara itu Lily telah mendapat pekerjaan baru di London. Dan keesokan harinya Elliot menjadi sangat kacau. Ia mabuk berat karena merasa hidupnya sudah berantakan. Ia merasa telah kehilangan semuanya sejak bertemu. Dengan para produser itu. Akhirnya Patrick pun menyadarkan bahwa sekarang Elliot telah memiliki keluarga baru. Elliot tidak kehilangan sesuatu. Ia justru mendapatkan sesuatu yang baru. Suatu hari Susan pergi ke London untuk menemui Lily. Ia pun bercerita bahwa selama ini bukannya ia menghindar dari Lily maupun suaminya. Namun ia melakukan itu karena ia tahu suaminya selingkuh. Sementara ia tidak ingin anaknya tahu dan membenci ayahnya. Namun tanpa diduga ternyata Lily sudah mengetahui hal itu. Sehingga dulu ia mengharapkan kehadiran ibunya yang waktu itu tidak pernah datang sampai ayahnya meninggal. Setelah sama-sama mengetahui rahasia besar itu. Keduanya pun saling memaafkan dan memperbaiki hubungan di antara mereka. Siang ini Elliot datang ke program talkshow untuk menceritakan kisahnya dari seorang nelayan sampai menjadi penyanyi yang disukai oleh masyarakat. Ia juga ditanya tentang lagu barunya yang sebenarnya terinspirasi dari Lily. Namun karena ia harus tampil di televisi dan disaksikan oleh banyak penggemar Elliot harus berbohong jika lagu itu ditulis untuk semua orang. Setelah itu Elliot diminta tampil untuk membawakan lagu itu sampai ia melihat Lily yang ternyata datang ke sana untuk mendukungnya. Dari situ akhirnya Elliot menyadari jika ia tidak bisa kehilangan Lily. Bagi Elliot Lily sudah menjadi bagian dari hidupnya dan oleh karena itu ia justru menyanyikan lagu baru yang sengaja ia tulis itu untuk Lily. Lagu itu merupakan harapan Elliot terhadap masa depannya bersama Lily dan juga calon bayi mereka yang ternyata mendapat sambutan luar biasa dari para penonton yang ada di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!